Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Selamat beraktifitas dan selamat melayani Tuhan Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru Semua karena anugerah Tuhan Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Marilah sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami yang baik Kami bersyukur untuk berkat kemurahanmu Di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya Semua karena berkat kemurahan Tuhan Saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Jamah hati kami Tuhan Berikan pengertian yang baru Untuk kami memahami firmanmu Dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Sahabat suara kasih Ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari keluaran 3 ayat yang ke-6 sampai 15 Keluaran 3 ayat 6 sampai 15 Lagi ia berfirman Akulah ala ayahmu Ala Abraham Ala Ishak dan ala Yaakub Lalu Musa menutupi mukanya Sebab ia takut memandang Allah Dan Tuhan berfirman Aku telah memperhatikan dengan sungguh Kesengsaraan umatku di tanah Mesir Dan aku telah mendengar seruan mereka Yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka Ya aku mengetahui penderitaan mereka Sebab itu aku telah turun Untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu Ke suatu negeri yang baik dan luas Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Ketempat orang kanaan Orang het Orang amori Orang feris Orang hewi Dan orang yebus Sekarang seruan orang Israel Telah sampai kepadaku Juga telah kulihat Betapa kerasnya orang Mesir Menindas mereka Jadi sekarang Pergilah Aku mengutus engkau kepada Fir'aun Untuk membawa umatku Orang Israel Keluar dari Mesir Tetapi Musa berkata kepada Allah Siapakah aku ini Maka aku yang akan menghadap Fir'aun Dan membawa orang Israel keluar dari Mesir Lalu firmanya Bukankah aku akan menyertai engkau Inilah tanda bagimu Bahwa aku yang mengutus Bahwa aku yang mengutus engkau Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir Maka kamu akan beribadah Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini Lalu Musa berkata kepada Allah Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel Dan berkata kepada mereka Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu Dan mereka bertanya kepadaku Bagaimana tentang namanya Apakah yang harus ku jawab kepada mereka Firman Allah kepada Musa Aku adalah aku Lagi firmannya Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu Akulah aku telah mengutus aku kepadamu Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa Beginilah kau katakan kepada orang Israel Tuhan Allah nenek moyangmu Allah Abraham Allah Ishak dan Allah Yaakub Telah mengutus aku kepadamu Itulah namaku untuk selama-lamanya Dan itulah sebutanku turun-temurun Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Keluaran 3 ayat 14 Sampai 15 Firman Allah kepada Musa Aku adalah aku Lagi firmannya Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu Akulah aku telah mengutus aku kepadamu Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa Beginilah kau katakan kepada orang Israel Tuhan Allah nenek moyangmu Allah Abraham Allah Ishak dan Allah Yaakub Telah mengutus aku kepadamu Itulah namaku untuk selama-lamanya Dan itulah sebutanku turun-temurun Judul renungan kita hari ini adalah Saat bergumul dengan iman kita Ditulis oleh Kenneth Patterson Sahabat suara kasih Jack seorang profesor filsafat dan literatur Jack seorang profesor filsafat dan literatur Mempunyai pikiran yang cemerlang Ia pernah menyatakan diri sebagai seorang ateis pada usia 15 tahun Dan gigih membela iman ateis yang dianutnya semasa dewasa Teman-temannya yang Kristen Berusaha meyakinkan Jack untuk mempercayai Tuhan Jack menuturkan Semua orang dan segala sesuatu telah bergabung dengan pihak seberang Namun Jack mengakui Bahwa Alkitab berbeda dari literatur dan mitos lainnya Mengenai Injil Ia menulis Jika ada mitos yang pernah menjadi kenyataan Yang benar-benar terwujud Maka itu pasti Injil Satu bagian Alkitab yang sangat berpengaruh bagi Jack adalah Keluaran 3 Allah sedang memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir Musa bertanya kepada Allah Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun Allah menjawab Aku adalah aku Bagian ini merupakan sebuah permainan kata dan nama yang rumit Tetapi dimaksudkan untuk mencerminkan kehadiran Allah yang abadi Yang menarik, kelak Tuhan Yesus menggemakan kebenaran yang sama ketika dia berkata Sesungguhnya sebelum Abraham jadi Aku telah ada Jack nama julukan dari C.S. Lewis Benar-benar diyakinkan oleh bagian Alkitab tersebut Hanya itu yang perlu dinyatakan oleh satu-satunya Allah yang sejati Bahwa dia Allah sang aku Dalam momen yang mengubah hidupnya Lewis menyerah Dan mengakui bahwa Allah sungguh adalah Tuhan Itulah awal mula perjalanan iman Lewis untuk menerima Tuhan Yesus Sahabat suara kasih Apa artinya bagi Anda Saat mendengar Allah berkata Aku adalah aku Bagaimana hal itu mempengaruhi hari-hari Anda ke depan Marilah kita renungkan Mungkin kita bergumul dengan keyakinan iman Seperti yang dialami oleh Lewis Atau mungkin dengan iman yang suam-suam kuku Ada baiknya kita bertanya kepada diri sendiri Apakah Allah sungguh-sungguh sang aku dalam hidup kita Bapak Aku datang kepadamu dalam kekaguman akan dirimu Engkau lah sang aku dalam hidupku Tiada yang lain Amin Tuhan Yesus memberkati Sahabat suara kasih Demikianlah renungan firman Tuhan Pada pagi hari ini Semoga menjadi berkat bagi hidup kita Dan sebelum kita Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Karena engkau sudah menjadi Allah bagi kami Kami juga bersyukur Bapak Untuk pertolonganmu Penyertaanmu Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Untuk kebaikanmu di pagi hari ini Tak berkesudahan kasih setiamu Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap pagi Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami Terima kasih untuk firmanmu Pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau Di sepanjang kehidupan kami Bapak Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Terima kasih Bapak Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih engkau berikan Kami mau memakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan masalah hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi Kiranya engkau yang jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati juga perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami Bapak Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Dan sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati Pagi hari ini Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin